Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 4 Desember 2021. Tema renungan dan saat duduk kita dengan judul RUGIKAH AKU. RUGIKAH AKU. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 14 ayat yang ke-23. Demikian puji firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar tentang konsep untung rugi. Dari terang kebenaran firman Allah. Sehingga kami tidak disesatkan oleh cara berpikir kami yang keliru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan dalam kehidupan manusia. Berbicara tentang untung rugi itu sudah diajarkan semenjak kita masih kecil. Bahkan tak kala kita sudah menjelang tua. Yang sesungguhnya tidak perlu lagi berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang berlebih. Juga masih memikirkan tentang untung rugi. Sebelum kita bicara tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 14 ayat yang ke-23. Mari kita berbicara tentang rugi kah aku? Kita akan lihat saudara dalam beberapa banyak contoh. Sebagai karyawan kita sudah kerja keras, sudah banting tulang, omset dari perusahaan sudah dua kali lipat. Namun salary dan pemasukan bulanan yang didapat tetap itu-itu saja. Dan jumlahnya tidak bertambah enak di bos dan tidak enak di saya. Sehingga aku merasa rugi. Aku merasa dirugikan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian di dalam dunia sekolah ada anak yang belajar mati-matian dengan sungguh-sungguh. Kemudian dapat nilai yang baik. Sebut saja jangan 195. Lalu teman yang di sampingnya itu mencontek dari semua perjuangan daripada anak yang sungguh-sungguh belajar dan tidak menyontek. Lalu kemudian sebut saja hasil daripada ujian nilainya sama. Yang menyontek 95, yang belajar mati-matian 95. Lalu yang belajar mati-matian yang tidak menyontek tapi dicontek oleh temannya. Dia akan berkata, aku dirugikan. Aku dirugikan. Kurang lebih seperti demikian. Contoh yang ketiga, dalam rumah tangga. Kita sudah setia, kita tidak menyimpang. Aku sudah menjalankan tugas di dalam keluarga dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian pasangan kita tidak setia. Dia pindah ke lain hati. Dia curi-curi mata dan kenap-kenip kepada pihak lain. Lalu kemudian dia lebih mencintai daripada orang yang baru tersebut. Daripada engkau sebagai pasangannya. Sebagai suami atau sebagai istri. Maka engkau akan berteriak dengan cara sama. Aku dirugikan. Aku dirugikan. Sahabat seperjalanan sampai pada titik ini. Mari kita berpikir. Satu demi satu. Siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Yang kerja mati-matian. Kemudian dia tidak mendapatkan lebih. Sama-sama saja. Bos yang diuntungkan. Yang belajar mati-matian. Lalu dicontek oleh temannya. Yang sudah setia. Tapi kemudian pasangannya tidak setia. Pertanyaannya. Siapa yang dirugikan? Kalau kita balik. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Bahwa kita tidak dirugikan. Tapi kita diuntungkan. Firman Tuhan berkata. Dalam tiap ceripayah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Apa keuntungan dari karyawan yang sudah kerja mati-matian. Lalu tidak mendapatkan lebih. Maka keuntungan yang didapat adalah sebuah mentalitas bekerja dengan baik. Sebuah mentalitas untuk memberikan yang terbaik. Dan itu menjadi karaktermu. Itu menjadi milikmu. Dan tak kalah engkau dikatakan dalam firman Tuhan. Setiap ceripayah itu tidak akan menjadi sebuah kerugian. Tapi sebuah keuntungan. Engkau menjadi pegawai yang handal. Engkau menjadi pegawai yang tahan banting. Engkau menjadi pegawai yang punya konsistensi dalam bekerja. Maka karakter-karakter seperti inilah yang menjadi keuntungan. Buat sahabat seperjalanan. Dan kalau orang kemudian orang lain. Sewaktu akan merekrut engkau. Saya percaya engkau akan ditempatkan lebih tinggi daripada posisimu sekarang. Mengapa? Karena engkau sudah meningkatkan karakter, skill, kerajinan, tanggung jawab, komitmen. Sampai sedemikian rupa. Demikian juga. Anak yang sekolah belajar mati-matian. Dia dapat 95. Temannya tidak belajar. Menyontek. Dapat 95. Siapa yang diuntungkan? Kita sebegak kata. Bukan aku dirugikan. Tapi aku diuntungkan. Apa diuntungkan? Bahwa aku tidak menyontek. Aku belajar mati-matian. Aku belajar sungguh-sungguh. Sehingga angka 95 tidak hanya tercantum. Di dalam ujian yang engkau dapatkan nilainya. Tapi ilmu itu sudah menjadi bagian dirimu. Ilmu itu sudah menjadi milikmu. Sedangkan yang mencontek. Dia dapat angka 95. Tapi ilmunya di luar diri dia. Sahabat seperjalanan. Demikian juga dalam hal kesetiaan. Di dalam pasangan. Siapa yang dirugikan? Engkau mungkin berkata. Aku dirugikan karena dia tidak setia. Tapi engkau berkata. Aku diuntungkan. Aku tidak dirugikan. Karena aku memiliki sebuah kesetiaan. Aku memiliki sebuah karakter seperti Kristus. Sehingga konsep rugi dan konsep untung sangat bergantung dari sumber mana kita mau berangkat. Kalau dari sumber dunia, maka engkau akan berkata, aku dirugikan. Tapi di dalam sudut pandang Allah dan kebenaran firman Allah. Dan menjadikan engkau menjadi suatu pribadi yang punya kualitas lebih tinggi dari orang lain. Maka engkau diuntungkan. Sahabat seperjalanan. Amsal 14 ayat yang ke-23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kita mengatakan dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Kita akan membentuk hal-hal yang di luar finansial. Tapi engkau menjadi pribadi yang tidak hanya menjadi tanah liat. Engkau menjadi pribadi emas. Engkau menjadi pribadi permata. Engkau menjadi pribadi berlian. Engkau menjadi pribadi yang punya kualitas yang luar biasa. Dan itu menjadi sebuah keuntungan pada dirimu. Kalau engkau tidak dihargai secara langsung pada saat itu. Dan engkau merasa dirugikan dan dikecewakan. Maka itu berarti belum waktunya Tuhan memberikan sesuatu. Dari jerih payahmu itu, sebuah pemberian langsung didapatkan. Tapi minimal. Tetapi engkau memiliki karakter-karakter yang mulia, yang agung. Karakter permata, karakter intan. Karakter yang terbaik di dalam dirimu. Tuhan dimuliakan. Engkau pun punya kapasitas yang jauh lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga sahabat seperjalanan benarlah firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tapi kata-kata belaka mendatangkan kerugian. Saudara, kata-kata belaka itu mendatangkan kerugian. Karena dia tidak berproses. Dia tidak berjuang. Dia tidak melakukan secara maksimal. Tapi setiap jerih payah apapun bentuknya, akan membawa keuntungan dan kau akan diberkati. Biarlah kita boleh berkata. Jangan terus berkata, aku dirugikan. Katakan di dalam hatimu. Bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang tidak menyenangkan buat kami. Engkau katakan, aku diuntungkan. Aku diuntungkan. Dan bukan aku dirugikan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, biarlah Tuhan akan menolong. Renungan yang sudah kami dengar. Itu melekat dalam diri kami. Dan kami adalah orang-orang beruntung bersama dengan Tuhan. Hambabu berdoa. Bagi yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bagi yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan bagi kami sahabat seperjalanan. Yang sedang berdoa, mengharap sesuatu kepada engkau. Tuhan akan kambulkan dengan cara dan waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Happy weekend. Tuhan memberkati kita semua. Amin.